Jumlah produksi karet di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2023, produksi karet disumsal sebanyak 1.3.780 ton. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan 2022 lalu, karena alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit. Jumlah produksi karet di Sumatera Selatan berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, produksi karet disumsal 1.3.780 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 24.000 ton. Jika dibandingkan produksi tahun 2022, mencapai 1.027.122 ton. Hafisman, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya luasan lahan perkebunan karet di Sumatera Selatan yang disebabkan alih fungsi lahan karet ke komunitas lain seperti kelapa sawit. Menurutnya, produksi karet di Sumatera Selatan juga disebabkan oleh jumlah tanaman karet yang sudah tua, sehingga jumlah produksi menjadi menurun. Dan secara umum juga terjadi penurunan luas areal karet di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh adanya daya tarik komoditas-komoditas lain selain karet seperti alih fungsi areal karet ke komunitas kelapa sawit. Itu pun juga terdeteksi melalui data statistik menunjukkan penurunan daripada luas, daripada areal karet. Sehingga, Fisman mendorong petani karet untuk melakukan perubahan sehingga produksi karet di Sumatera Selatan kembali meningkat.